Di sini ada poin yang sangat tipis, yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Orang-orang salah paham dalam poin ini, poin yang tipis ini, yang pelik ini, poin yang pelik ini terkait urusan dosa. Apa poin tersebut? Yaitu orang-orang memandang ketika mereka melakukan maksiat, kok tidak ada dampaknya ketika itu? Selamat nih, tadi malam habis maksiat, tadi malam habis nonton macam-macam, besok pagi aman. Besoknya lagi aman, berarti aman. Terkadang dampak maksiat tersebut tertunda-tertunda sampai akhirnya maksiat tersebut terlupakan. Atau dampaknya terlupakan. Dan seorang hamba menyaka dia tidak akan terkena dampaknya setelah itu, dia merasa aman setelah itu. Ini banyak orang melakukan maksiat, kemudian tidak ada dampaknya, aman. Sudah, selesai. Padahal tidak selesai, catatannya masih ada, dan dampaknya bisa nyusul. Dan dia menyangka bahwasannya perkara dia sama seperti perkataan seorang penyair, kalau ketika tembok jatuh tidak menimbulkan debu berterbangan, maka tidak ada lagi debu yang akan menimpa. Jadi dia menyangka kalau saya sudah aman, melakukan maksiat hari ini tidak ada dampaknya. Jadi dampaknya sebalik, ekonomi aman, badan juga sehat, senang-senang juga santai. Tidak ada selesai. Kata Ibn Al-Qaib ini banyak orang salah dalam hal ini. Betapa banyak poin ini, salah faham ini mencelakakan banyak sekali manusia. Poin ini ternyata bisa menghilangkan nikmat-nikmat setelahnya, meskipun belakangan. Betapa banyak dosa-dosa gara-gara menganggapnya sudah tidak ada selesai. Dia lupakan dosa tersebut, dia anggap tidak ada dampaknya. Ternyata di kemudian hari mendantangkan bencana-bencana. Dan betapa banyak orang yang terpedaya. Sementara yang orang terpedaya tersebut tidak tahu bahwasannya dosa itu bisa menjatuhkan, bisa mematakan meskipun nanti. Meskipun nanti. Akan mematakan meskipun nanti. Sebagaimana racun kalau masuk dia tidak langsung sekali itu. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Kemudian tiba-tiba mematikan orang tersebut. Racun ada yang tidak langsung pelan-pelan. Tidak dirasa. Tidak dirasa pertama, hari kedua, bulan ketiga. Nanti baru kemudian merasakan. Seperti sebagaimana aljar hulmun damil, yaitu luka yang dianggap mau sembuh. Padahal di dalamnya ada penyakit. Seperti ada luka kalau dijahit, ternyata dalamnya ada penyakit. Dijahit luka tersebut disangka sudah sembuh. Padahal dalamnya ada penyakit yang bisa meledak sewaktu-waktu. Dan lebih parah daripada sebelumnya. Oleh karenanya, ketika kita melakukan dosa, kita jangan melupakan dosa tersebut. Segera kita minta ampun. Karena sudah tidak ada dampaknya, tenang, sudah lewat. Tidak dosa itu dicatat. Saya pernah berdosa, saya segera minta ampun kepada Allah. Menangis ketika di waktu sahur, minta agati amun. Dosa kita ini banyak. Kalau kita meninggal sekarang, mampukah kita berhadap dengan Allah? Kita belum mampu. Kalau diminta pertanggungjawaban oleh Allah sekarang, kita belum mampu untuk bertanggungjawabannya. Makanya benar kata... Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Nah, kalau kita setiap hari siap untuk dihisap, insyaAllah hisapnya lebih ringan. Karena kita sudah menghisap diri kita setiap hari. Tapi kalau dosa-dosa kita lakukan, kita lupakan melakukan dosa ini. Kok tidak ada dampaknya? Santai saja, santai saja, santai saja, santai saja. Nanti suatu saat akan ada ledakan dari efek dosa tersebut. Meskipun di kemudian hari. Waliyahdubillah. Selamat menikmati.